Cersil kisah tiga negara jilid 45. Setelah ini selesai lalu dengan suara keras Kyao Zou membacakan pengumuman. Pada hari ke-1-2 bulan ke-4 di tahun ke-25 masa jianan, Liu Beis, pangeran Han Zhong, diangkat menjadi kaisar sesuai dengan kehendak langit. Kemudian Kyao Zou juga membacakan deklarasi manifesto yang mengambarkan tujuan dan cita-cita kekaisaran yang baru ini. Setelah selesai, Zuge Liang atas nama seluruh yang hadir kemudian naik ke atas altar untuk menyerahkan setempel kekaisaran yang baru. Liu Beis menerimanya dan kemudian menaruhnya di atas altar, dan dia berkata, Aku, Liu Beis tidak pantas untuk menerima hal ini. Aku harap kau memilih yang lainnya, yang lebih mampu. Tetapi Zuge Liang berkata, Tuanku baru saja mendirikan kekaisaran dan kebaikannya telah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Lebih lagi, kau berasa dari keluarga kekaisaran dan sangat tepat bila kau berada di posisi ini. Sekarang inaugurasi telah selesai, penolakanmu sudah tidak mungkin dilakukan. Seluruh pejabat yang lain lalu berkata, hidup kaisar Liu dan mereka semua bersujud sebagai tanda penghormatan. Masa pemerintahan dari masa jalanan ke-25 dirubah menjadi masa Zeng Wu, Manifestasi Kekuatan, tahun 1. Lady Wu dingkat menjadi permaisu Liu dan anak tertuanya Liu San sebagai putra mahkota. Sedangkan anak keduanya, Li Uyung diangkat menjadi pangeran Lu dan Li Uli menjadi pangeran Liang. Zuge Liang diangkat menjadi Perdana Menteri, Panglima Besar Pasukan Su, Gubernur Changdu dan Bangsawan Hon dan Ksu Jing sebagai menteri dalam negeri. Yang lainnya juga mendapatkan jabatan dan promosi dan amnesti segera diumumkan sehingga seluruh daerah bergembira dan bersuka cita. Keesokan harinya ketika sidang pertama diadakan, dia kemudian mengumumkan. Di Taman Bunga Persik, aku dan adik duaku, Guan Ye Wu dan Zeng Fei bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Tetapi Guan Ye Wu adikku ini telah menemui ajalnya di tangan sangkuan, penguasa Lu. Aku harus membalaskan dendam ini. Oleh karena itu, aku memerintahkan agar seluruh pasukan di kerajaanku ini untuk menghancurkan Wu dan menangkap sangkuan. Hanya hal itu saja yang dapat meredakan amarahku. Tetapi baru saja dia berhenti berbicara, seorang pejabat maju ke depan dan berkata, hal itu tidak boleh dilakukan. Semua mati mengarah pada orang ini dan dia adalah salah satu General Harimau, Zhao Yun. Haus akan pembalasan dendam, Liu Beis menyerang Wu. Zhao Ye Wu menentang usulan ini dan berkata, pemerontak sebenarnya adalah Cao Bukansan. Sekarang Cao Pi telah berani membunuh Kaisar dan naik takhta menjadi Kaisar, hal ini telah membuat Dewa dan manusia murka. Kau harus mengirim pasukan ke perbatasan di sungai Wu dan dari sana kita akan menyerang pemerontak. Setelah itu orang-orang yang setia di timur perbatasan akan membawa beras dan kuda mereka serta menyambutmu. Jika kau menyerang Wu dan mengabaikan sungai Wei, maka pasukanmu akan terbagi ke selatan. Dapatkankah segera membawa pasukanmu ke utara jika keadaan membutuhkan? Aku harap kau mempertimbangkan hal ini. Liu Beis selalu berkata, San Kuan telah membunuh adikku dan lebih lagi, Fuxiren, Mifang, Pan Zeng dan Mazong berada di sisi-sisinya. Mereka semua adalah orang yang sangat ku benci hingga aku dapat memakan daging mereka dan menjadikan keluarga mereka debu. Aku harus membalaskan dendam ini, mengapa kau ingin mencegahmu melakukan hal ini? Karena masalah dengan cawa-cawa adalah masalah publik sedangkan membalaskan dendamu ini adalah masalah pribadi. Masalah kekaisaran harus merupakan masalah yang utama. Apa perduliku dengan besarnya daerah kekuasaan jika aku tidak dapat membalaskan dendam adikku? Tanda tanya JWB Liu Beis. Akhirnya Zhaoye Ue berhenti untuk mendebat dan perintah segera diberikan untuk menyiapkan tentara menyerang Wu. Liu Beis juga mengirim utusan ke lima lembah untuk meminjam pasukan dari suku-suku di sana. Suku-suku di sana mau mengirimkan 50 ribu prajuritnya untuk membantu Liu Beis. Dia juga mengirim utusan ke Langzhong dan memberi Zhengfei jabatan jenderal pasukan berkuda kekaisaran serta gelar bangsawan Xixiang dan juga gubernur Langzhong. Ketika Zhengfei mendengar berita kematian Guan Yeu di tangan Shang Kuan, dia menangis sedih sekali dari pagi hingga malam. Pakainya basah karena air matanya. Bawahannya berusaha menyenangkan hatinya dengan memberinya arak, tetapi dia terlalu banyak minum dan akhirnya mabuk. Hal ini menyebabkan sikap buruknya kambuh lagi yang akhirnya dilampiaskannya pada setiap mereka yang bersalah di dalam pasukannya. Beberapa orang bahkan meninggal karena siksaannya ini. Setiap hari dia menatap keselatan DGN tatapan penuh hamarah. Dia menangis dan berteriak tanpa henti. Lalu utusan Liu Beis datang dan Zhengfei segera menemuinya. Ketika Zhengfei membaca titah kakaknya itu dia menerima semua gelar dan jabatan yang diberikan padanya. Dia bersujud ke arah utara untuk menghormati titah kaisar dan kemudian dia menjamu utusan itu. Dia berkata, dendamku atas kematian kakakku sedalam lautan. Kenapa para pejabat di istana tidak mengusulkan untuk membalaskan dendam? Utusan itu menjawab, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk menghancurkan Weibaru kemudian berurusan dengan Wu. Omong kosong apa ini? Ketika kami bertiga bersumpah di bawah pohon persik, kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Sekarang, kakakku telah tewas dan apakah kami dapat menimati kemuliaan tanpa dirinya? Aku harus menemui kaisar sekarang dan memohon padanya untuk dapat memimpin pasukan. Aku akan memakai pakaian berduka dan dengan pakaian itu aku akan menghancurkan Wu dan menangkap sangkuan. Sangkuan akan ku jadikan kurban di atas makam kakakku sebagai bukti bahwa kami MSH menjunjung sumpah kami, kata Zhengfei. Zhengfei bersama utusan itu kembali ke ibu kota Changdu. Sementara itu Liu Beis sedang melatih tentaranya. Setiap hari dia pergi ke tempat latihan tentara, dan dia telah memutuskan kapan waktunya untuk bergerak, dia juga akan memimpin sendiri pasukan ini. Sementara itu beberapa pejabat istana datang menuju kediaman Perdana Menteri Zuge, di sana mereka berdiskusi untuk meminta Zuge Liang memujuk Liu Beis. Mereka berkata, hal ini tidak benar karena posisi Kaisar itu sangat penting, dia seharusnya tidak pergi menuju medan perang apalagi dia baru saja naik takhta. Chuan Zuge, Anda adalah Perdana Menteri dan teman baik Kaisar, mengapa Anda tidak mencoba untuk mencegah hal ini? Aku telah mencobanya dengan berbagai kera, tetapi dia tidak mau mendengar. Sekarang kalian semua ikut denganku ke tempat latihan tentara dam kita akan mencoba sekali lagi. Akhirnya mereka semua pergi ke sana secepatnya, Zuge Liang sebagai pemimpin rombongan ini lalu berkata, Yang mulia, kau baru saja naik takhta. Jika ekspedisi kali ini untuk menyerang ke utara dan menghancurkan pemberontak yang melawan Han maka tampaknya pantas bagi seorang Kaisar untuk turun tangan sendiri. Tetapi jika untuk menyerang Wu Aku rasa seorang pejabat tinggi saja sudah cukup untuk melakukan hal itu. Kenapa yang mulia harus bersusah payah dan berletih diri untuk hal ini? Liu Beis tersentuh oleh perhatian dari para menterinya sedang akan berubah pikirannya sampai tepat pada waktu itu Zhang Fei tiba di tempat itu. Zhang Fei segera bersujud dan memegang kaki Liu Beis sambil menangis. Liu Beis pun ikut menangis melihat kehadiran adiknya ini. Yang mulia sekarang adalah pemimpin dari negara dan tampaknya telah lupakan sumpah kita di bawah pohon persil. Kenapa kematian kakak Guan tidak dibalaskan dendamnya? Liu Beis menjawab, Banyak pejabat dan menteri yang mencegahku melakukan hal itu. Aku tidak boleh bertindak sembarangan. Apa yang mereka tahu mengenai sumpah kita? Jika yang mulia teh di kamu pergi maka biarkan aku mengorbankan diriku untuk membalasa dendam kakak Guan. Jika aku tidak berhasil maka aku lebih baik mati dan tidak melihat mukamu lagi, kata Zhang Fei. Maka aku akan pergi denganmu, bawalah pasukanmu dari Langzhong dan aku akan membawa pasukanmu untuk menemuhimu di Jingzhou. Kita akan sama-sama menyerang dan menghancurkan Wu. Ketika Zhang Fei bangun dan akan berpamitan, Liu Beis berkata, Aku tahu kelemahanmu adalah arak, kau menjadi sangat kasar dan menyakiti bawahanmu ketika kau mabuk. Ini sangat berbahaya dan merupakan jalan yang pasti menuju ke kewancuran. Sekarang kau harus lebih baik kepada mereka dan tidak bersikap kasar lagi. Setelah mengucapkan terima kasih, Zhang Fei berpamitan dan pergi. Segera Liu Beis mempersiapkan pasukannya agar segera berangkat, Menteri Tinggi Kinmi menemuinya dan berkata, Bahwa kau, Yang Mulia, Chuan dari jutaan pasukan harus mengambil resiko besar atas dirinya. Aku rasa ini bukanlah hal yang pantas dilakukan, aku harap Yang Mulia mau mempertimbangkan hal ini. Tetapi Liu Beis berkata, Guan Yeu dan aku adalah seperti satu tubuh dan yang kulakukan di sini adalah sudah yang sepantasnya. Tetapi Kinmi lalu langsung berlutut dan memegang kaki Liu Beis serta berkata, Aku khawatir bencana akan menimpa Yang Mulia jika Yang Mulia tidak lagi mau mendengarkan kata-kata hambamu ini. Liu Beis kemudian menjawab dengan marah, Kenapa kau menggunakan kata-kata buruk seperti itu di saat aku akan berangkat? Dia memerintahkan agar pengawal membawanya keluar dan menghukum mati dirinya. Tetapi Kinmi tetap tidak bergeming dan tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya tersenyum dan berkata, Aku mati tanpa penyesalan. Sungguh disayangkan bahwa kekaisaran yang baru terbentuk ini akan segera hancur sebelum benar-benar sempat dimulai. Segera para pejabat lainnya memohon agar hukuman dibatalkan, akhirnya Liu Beis memerintahkan agar Kinmi dipenjarakan. Nasibmu akan ditentukan ketika pasukanku kembali, kata Liu Beis. Zuge Liang mengirim petisi mendukung Kinmi, dia menulis. Aku, Zuge Liang, menulis kepada Yang Mulia mewakili diriku sendiri dan juga para pejabat tinggi lainnya. Kami mengetahui mengenai kepedihan Yang Mulia dengan hilangnya Jang Zhou dan juga meninggalnya seorang jenderal besar yang merupakan adik Yang Mulia. Hal ini seperti hancurnya pilar yang menahan langit dan menyebabkan keguncangan di bumi ini dan kami tidak akan pernah melupakan hal ini. Tetapi juga harus diingat bahwa yang mengacaukan keadaan hingga jadi begini adalah kau cao dan hancurnya Han juga bukan dikarenakan sangkuan. Kami berpikir bahwa hancurnya Wei akan menyebabkan penyerahan diri Wu, oleh karena itu aku memohon pertimbanganmu atas kata-kata Kinmi. Dengan begitu pasukan tidak perlu digerakkan dan kita dapat memikirkan rencana untuk kemakmuran kekaisaran kita dan juga rakyat. Setelah mendengarkan isi petisi itu, Liu Beis mengambilnya dan membuangnya ke lantai, dia berkata, Aku telah memutuskan dan tidak ada yang boleh memprotesnya lagi. Kemudian dia menunjuk Perdana Menteri Zuge untuk menjadi penanggung jawab keluarga dan juga kekaisarannya. Kemudian Jenderal Ma Chao dan Ma Dei bersama Gubernur Wei yang menjaga Han Zhong dari serangan Wei. Zhao Yeue diperintahkan untuk mengurusi persediaan dan melatih pasukan di ibu kota. Wong Kuan dan Chang Jin dijadikan penasehat, Ma Liang dan Chang Jin diangkat menjadi sekretaris. Wang Zhong diangkat menjadi pemimpin pasukannya dibantu oleh Jenderal Feng Xi dan Jenderal Zheng Nan, Fu Tong dan Zheng Yei menjadi Jenderal Pasukan Tengah, Zhao Orong dan Lia Ocheon menjadi Jenderal Pasukan Belakang. Seluruh pasukan termasuk pasukan dari suku-suku lima lembah berjumlah 750 ribu prajurit ditambah dengan pasukan Zheng Feimaka seluruhnya berjumlah 1 juta prajurit yang terbagi. 700 ribu prajurit infanteri dan pemahan, 200.000 prajurit berkuda dan sisanya adalah prajurit pendukung. Lebih dari beberapa ribu pejabat tinggi sipil dan militer ikut tergabung dalam ekspedisi kali ini. Pada hari macan di bulan ke-7 di tahun pertama Zheng Wu, tahun 220, dipilih sebagai hari pasukan ini mulai bergerak. Segera setelah Zheng Fei kembali ke posnya, dia memerintahkan agar pasukannya segera siap berangkat di dalam waktu 3 hari dan seluruh pasukan harus memakai pakaian berduka. Segera setelah perintah itu diberikan, dua jenderal bernama Fan Jiang dan Zheng Deh datang kepada Zheng Fei dan berkata, Waktu yang Tuan berikan tidak cukup untuk membuat bendera putih dan juga baju zirah. Kami mohon Tuan memberikan kami waktu lebih. Aku sedang ini membalaskan dendam kakakku ini. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak dapat sampai di negeri bajingan itu esok hari. Apakah kalian berani melanggar perintahku? Zheng Fei segera memanggil pengawalnya dan kedua jenderal tadi diikat di pohon dan masing-masing menerim 50 cambukan. Setelah selesai Zheng Fei berkata, sekarang kau harus siapkan hal-hal itu esok hari. Jika tidak, aku akan menghukum mati kalian berdua sebagai contoh. Kedua jenderal tadi kembali ke tenda mereka dengan luka-luka dan juga amarah. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, kita telah dipukuli hari ini. Bagaimana dengan esok hari? Emosi orang ini sungguh menyeramkan dan jika kita belum dapat mempersiapkan hal ini esok maka kita pasti akan mati. Bagaimana jika kita bunuh dia sekarang juga? Karena jika kita tidak maka kitalah yang akan dibunuh, jawab Sangda. Tetapi bagaimana kira kita untuk mendekati dia? Jika kita memiliki kesempatan hidup maka dia akan mabuk dan akan tidur malam ini. Jika kita memang akan mati maka dia akan tetap terjaga malam ini. Mereka segera mengatur persiapan untuk menjalankan rencana mereka. Hari itu Zheng Fei sangat gelalisah dan dia tidak dapat tidur. Dia berkata pada salah satu bawahannya, aku sangat tegang dan merasa gelisah. Aku tidak dapat tidur, apakah artinya hal ini? Hal ini karena kau terlalu memikirkan mengenai kakakmu, jawab bawahannya itu. Kemudian Zheng Fei memerintahkan mereka membawa arak dan dia minum-minum dengan bawahannya. Kemudian dia menjadi mabuk dan terbaring di tendanya. Sementara kedua orang jenderalnya yang merencanakan membunuhnya mengetahui bahwa Zheng Fei sedang berbaring di tendanya dan mabuk. Mereka masuk ke dalam tenda, masing-masing dokter mereka membawa pisau tajam. Mereka berkata pada penjaga tenda bahwa mereka memiliki masalah rahasia untuk dibicarakan dengan Zheng Fei dan meminta mereka untuk pergi. Setelah itu mereka masuk ke dalam tenda, tetapi mereka tidak berani melakukan hal apapun karena Zheng Fei selalu tidur dengan metu, terbuka dan dia berbaring di atas ranjangnya seperti dia masih terbangun. Walaupun begitu, suara dengkurannya yang besar meyakinkan kedua orang itu bahwa Zheng Fei benar-benar tertidur dan mereka pelan-pelan mendekat ke arah Zheng Fei. Kemudian keduanya menusuk leher dan juga jantung Zheng Fei. Zheng Fei sempat melengking kesakitan dan kemudian dia terbujur kaku. Zheng Fei akhirnya mati di tangan bawahannya sendiri pada usia 55 tahun. Setelah melakukan pembunuhan ini, Fan Jiang dan Zheng Da segera memenggal kepala Zheng Fei dan membawanya ke U. Mereka pergi pada tengah malam. Ketika hal ini diketahui, mereka telah terlalu jauh untuk ditangkap. Berita pembunuhan ini segera dilaporkan oleh wakil komandan Zheng Fei yang bernama Houban. Dia menulis surat kepada Liu Beis dan meminta agar Zheng Baor menyiapkan peti mati untuk jasad ayahnya. Setelah upacara itu, Zheng Baor meninggalkan Zheng Sao, adiknya untuk mempertahankan Lang Zhong sementara dia bersama Houban pergi menemui Kaisar. Hari keberangkatan telah tiba dan Kaisar Liu menginggalkan Chengdu. Zuge Liang berserta para pejabat tinggi mengantarkannya sampai sejauh lima li dari kota sebelum berpamitan. Kembali ke Changdu, Zuge Liang lalu langsung merasa tidak enak badan dan dia berkata pada para pejabat yang lainnya, jika saja Fa Zheng masih hidup tentu dia bisa mencegah ekspedisi kali ini. Kejadian ini kemudian ditulis ulang sebagai pepatah, yang tetika dapat dilakukan Liang hanya dapat dijalankan oleh Zheng. Suatu malam Liu Beis merasa tegang dan juga khawatir dari waktu ke waktu. Dia tidak dapat tidur, jadi dia pergi keluar tendanya dan melihat bintang. Tiba-tiba dia melihat meteor besar jatuh di daerah barat laut dan dia mulai berpikir apa yang terjadi. Dia segera mengiring utusan pada Zuge Liang untuk menanyakan apa yang terjadi. Zuge Liang mengirim kembali pesan, itu artinya ada seorang pemimpin besar telah tiada dan kabar buruk ini akan sampai dalam beberapa hari. Akhirnya pasukan diberhentikan dan disuruh berkemah. Kemudian Huban dari Langzheng tiba. Liu Beis langsung berdiri dan berkata, ah, adikku yang lain telah tiada. Setelah membaca surat Huban maka jelaskan apa yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi. Ketika dia membaca berita pembunuhan itu, dia langsung menangis keras sekali dan muntah darah lalu jatuh pingsan. Dia segera dibawa menuju tendanya dan kemudian Tabit berusaha menyadarkannya. Keesokan harinya dilaporkan bahwa ada sekelompok pengendara kuda datang. Liu Beis keluar dari kemahnya untuk melihat dan dia melihat seorang jenderal muda berpakaian semua serbab putih dan menerjang masuk. Liu Beis mengetahui bahwa dia adalah Zheng Bao. Segera Zheng Bao turun dari kudanya dan dia bersujud dan menangis, ayahku telah dibunuh oleh Fan Jiang dan Zheng Da, mereka berdua telah pergi ke Wu dan membawa kepala ayahku bersama mereka. Berita ini sangat membuat Liu Beis sedih dan Liu Beis pun menangis sepanjang hari serta menolak makanan. Para pejabatnya memohon padanya dan berkata, sekarang Yang Mulia memiliki dua saudara untuk dibalaskan dendamnya, maka Yang Mulia harus menjaga kesehatan. Setelah beberapa waktu dia mulai mau makan dan minum dan dia kemudian menawarkan Zheng Bao menjadi pemimpin pasukan, apakah kau dan Hou Ban mau memimpin pasukan untuk menyerang Wu dan membalaskan dendammu? Untuk negaraku dan juga ayahku, aku tidak akan takut berkorban apapun, jawab pemuda itu. Baru saja Zheng Bao akan melakukan pengaturan pasukan, tiba-tiba sekelompok pasukan berkuda. Lainnya tiba dan juga memakai pakaian berduka. Pasukan ini dipimpin oleh Guan Xing, anak Guan Ye Yu. Dia juga kemudian bersujud dan menangis. Setelah melihat Guan Xing, pikiran Liu Beis kemudian mulai melayang memikirkan Guan Ye Yu dan dia menangis lagi. Tidak ada bujukan apapun yang dapat membuatnya menjadi gembira lagi. Aku membayangkan masa lalu yang mudah dan ceria ketika kami bertiga bersumpah sehidup semati di bawah pohon persik. Sekarang aku menjadi kaisar. Bagaimana aku dapat bersuka cita dan membagi keberuntunganku ini dengan mereka? Mereka telah tewas mengenaskan dan ketika aku melihat kedua pemuda ini membuat hatiku sangat pilu. Jenderal muda, kami harap Anda pergi dahulu dan biarkan kaisar kita beristirahat, mereka kemudian keluar. Kata para pejabat-pejabat yang ada di sana, Tuanku, kau sudah tidak muda lagi. Kau telah berumur 60 tahun dan tidaklah baik bagi dirimu untuk bersedih seperti ini. Tetapi adik duaku, mereka telah meninggal. Bagaimana aku dapat hidup tanpa mereka diak kemudian menangis lagi dan memukul dua kepalanya sendiri? Apa yang dapat kita lakukan? Dia sedang sangat sedih. Bagaimana kita dapat menyenangkan hatinya? Tanda tanya. Mali yang berkata, aku pikir akan sangat buruk bagi pasukan jika cuan kita sepanjang hari hanya bersedih dan menangis. Dan kemudian Changzhen berkata, aku pernah mendengar ada seorang pertapa hidup di puncak gunung biru di dekat Changdu. Dikatakan bahwa dia berumur 300 tahun, namanya adalah Lieien, dan orang-orang berkata bahwa dia dapat melihat masa depan. Mari kita katakan pada yang mulia untuk memanggil orang ini sehingga dia dapat mengetahui masa depan dari ekspedisi ini. Mungkin hal ini akan memberi efek berbeda daripada yang dapat kita katakan kepada yang mulia. Mereka pergi menemui Liu Beis dan meminta izinya. Liu Beis setuju memanggilnya dan kemudian Changzhen pergi mencarinya. Segera utusan itu sampai di sebuah kota di dekat bukit dan dia bertanya pada penduduk di sana. Mereka menunjukkan sebuah jalan menuju sebuah desa terpencil, tempat itu sungguh berbeda dengan tempat lain di sekitarnya, hampir seperti tempat pri di dalam cerita dongeng. Segera tiba-tiba seorang pemuda datang menerima kedatangan Changzhen. Kau pasti Changzhen. Changzhen terkejut bahwa pemuda itu mengenal dirinya dan dia berkata, bagaimana kau mengetahui namaku? Malam lalu, guruku pernah berkata bahwa utusan membawa titah kaisar akan datang dan dia menyebutkan namamu. Benar, gurumu itu memang orang bijak, reputasinya sesuai namanya, jawab Changzhen. Akhirnya keduanya meneruskan ke tempat di mana pertapa itu berada dan Changzhen kemudian menceritakan maksud kedatangannya. Pertapa itu mengatakan bahwa dia terlalu tua untuk berpergian. Tetapi kaisar sangat ingin untuk menemuimu, aku harap kau mau untuk mencoba menemuinya. Pada akhirnya setelah membujuknya, Li Yien setuju dan dia pun ikut dengan Changzhen menemui Liu Beis. Liu Beis menerima orang itu dengan hormat dan dia cukup terkejut dengan penampilan Li Yien. Liu Beis memperhatikan bahwa kepalanya yang telah beruban tetapi masih memiliki kulit yang halus dan bersih. Matanya juga berwarna hijau dan sinar kehidupan yang cerah. Dia benar-benar bukan orang biasa, pikir Liu Beis dan Liu Beis memperlakukan dia layaknya dia memperlakukan seorang bijak. Li Yien berkata, aku hanyalah orang tua yang tidak berguna dari desa di atas bukit yang tidak pernah belajar ilmu kebijaksanaan atau ilmu sastra apapun. Kau membuatku malu, kaisar karena memanggilku yang aku tidak tahu untuk apa. Kedua adikku dan aku telah bersumpah sehidup semati tiga nolan tahun yang lalu. Tetapi sekarang adikku telah tiada, kedua-duanya tewas mengenaskan. Aku sekarang akan memimpin pasukan besar untuk membalaskan dendam mereka dan berharap untuk mengetahui bagaimana ekspedisi ini akan berakhir. Mendengar kau, cuan yang bijak, dapat melihat jauh ke dalam misteri alam semesta ini maka aku mengutus orang untuk meminta petunjuk dari dirimu. Tetapi ini adalah nasib. Hal seperti ini bukan seorang tua sepertiku untuk mengetahui. Tetapi Liu Beis menekannya untuk mengatakannya. Walaupun begitu, Lia In hanya mengambil kertas putih lalu pena bulu dan tinta serta menulis, prajurit, kuda dan senjata, kemudian lagi dan lagi di banyak lembar kertas. Setelah selesai melakukan ini, dia menyobek semua kertas itu dan lebih dia lagi daya mengambar seorang pria tinggi terbaring kaku dan seorang lainnya di atasnya menggali kubur. Dan di atas semuanya dia menulis putih. Setelah hal ini, dia bersujud kemudian berpamitan, Liu Beis merasa kesal dengan hal ini. Orang ini hanya orang gila. Apa yang dia katakan tidak ada harganya, jawab Liu Beis. Dan dia kemudian membakar kertas dua itu dan dia memerintahkan pasukannya segera bergerak lagi. Anak Sengfei, Zhang Bao datang dan berkata, Huban dan pasukannya telah tiba. Aku harap kau sekarang dapat menunjukku sebagai pemimpin pasukan di depan. Liu Beis melihat maksud dan tujuan mulia dan pemuda ini dan dia menyerahkan titah penugasan dan setempel kepada Zhang Bao. Tetapi baru saja Zhang Bao memegang kedua benda itu, seorang pemuda gagah lainnya datang dan berkata, Serahkan benda itu padaku. Dia adalah Guan Xing, anak dari Guan Yeu. Aku telah menerima penugasanku, jawab Zhang Bao. Apa kemampuanmu untuk menjalankan tugas besar ini? Tanya Guan Xing. Aku telah dilatih sebagai prajurit sejak masih ke anak-anak dan aku dapat memanah tanpa pernah luput dari sasaran, jawab Zhang Bao. Aku ingin melihat keahlian kalian berdua dan setelah itu aku akan menentukan siapa yang terbaik, kata Liu Beis. Zhang Bao lalu memerintahkan orang untuk meyiapkan sebuah bendera dengan jarak seratus langkah, kemudian di tengah bendera itu digambar lingkaran, bendera itu sendiri berkibar tertiup angin dan menyulitkan orang-orang untuk melihat lingkara itu. Zhang Bao kemudian mengambil panahnya dan melesatkan tiga anak panah. Semuanya mengenai lingkaran itu. Mereka yang hadir di sana sangat kagum atas hal ini. Lalu Guan Xing mengambil panah tersebut dan berkata, apa hebatnya dapat memanah sasaran yang diam seperti itu? Ketika dia berkata seperti itu ada kawanan burung sedang terbang. Aku akan memanah burung yang ketiga, kata dia. Dia menempak dan tepat mengenai burung yang ketiga. Hebat kata mereka yang ada di sana. Tetapi Zhang Bao marah dan dianai ke atas kudanya lalu mengambil tombak ular peninggalan ayahnya dan berkata, Beranikah kau berdua denganku? Guan Xing lalu setuju dan dianai ke atas kudanya serta mengambil pedangnya. Kau dapat menggunakan tombak, pikirmu aku tak dapat menggunakan pedang teriak dia. Kedua jenderal muda itu sedang akan bertarung habis duaan ketika Liu Beis kemudian memerintahkan mereka untuk berhenti. Janagan bertindak sembarangan teriak Liu Beis. Keduanya turun dari atas kudanya dan mereka membuang senjata mereka kemudian berlutut dan memohon ampunan. Anak muda, dari waktu ketika aku meninggalkan kampung halamanku di Zuo dan bersumpah menangkat saudara dengan ayah kalian, mereka sudah seperti darah dan dagingku sendiri. Kalian berdua juga adalah saudara, dan kalian harus saling membantu satu sama lainnya untuk membalaskan dendam ayah kalian daripada ribut sendiri. Kalian telah kehilangan rasa persaudaraan kalian sementara kematian ayah kalian masih segar dalam ingatan kita semua. Dan jika begini terus apakah yang akan terjadi di kemudian hari? Keduanya mengaku salah dan memohon ampunan. Dimanakan di antara kalian berdua yang lebih tua tanya Liu Beis. Aku lebih tua satu tahun darinya, jawab Sang Bao. Liu Beis kemudian memerintahkan agar Guan Xing memberi hormat pada Sang Bao dan di sana, di hadapan semua orang, mereka mematahkan anak panah sebagai tanda bahwa mereka akan saling membantu satu dengan yang lainnya. Liu Beis kemudian mengeluarkan titah menunjuk Huban sebagai pemimpin pasukan dan kedua jenderal muda itu ditunjuk sebagai wakilnya. Pasukan mulai bergerak kembali dari darat dan juga sungai dan mereka mulai memasuki wilayah Wu. Sementara itu kedua pembunuh Zheng Fei, Fan Qiang dan Zheng Da telah tiba di Wu dan menceritakan kepada Sang Kuan mengenai cerita mereka. Lalu kemudian Sang Kuan mengumpulkan para bawahannya dan berkata, Liu Beis telah mendeklarasikan dirinya sebagai kiasar dan dia memimpin pasukan besar lebih dari 800 ribu prajurit. Apa yang harus kita lakukan? Mereka semua menjadi pucat dan saling melihat satu sama lainnya. Kemudian Zuge Jin berkata, Aku telah lama mengabdi pada Tuan dan belum sempat membalas segala kebaikan Tuan. Aku akan mengambil resiko dengan mempertaruhkan nyawaku untuk pergi dan menemui Liu Beis ini. Aku akan berbicara padanya dan menjelaskan padanya mengenai keuntungan Wu dan Su bersatu untuk mengalahkan Chao Pi. Usulan ini membuat Sang Kuan sedikit lega dan dia menunjuk Zuge Jin menemui Liu Beis dan membujuknya berdamai. Pada bulan ke-8 dan tahun 1 Jiangwu, tahun 221M, Liu Beis mengerakkan pasukannya menuju dan berkemah di Baedit Chang, kota Kaisar Putih. Di sana dikabarkan bahwa Zuge Jin meminta izin bertemu dengannya. Tetapi Wong Kuan berkata, Adiknya adalah Perdana Menteri kita, Zuge Jin pasti datang dengan suatu misi penting. Yang mulia harus menemuinya dan mendengar apa yang akan dikatakannya, jika usulannya baik maka kita akan setuju. Jika tidak maka dia dapat kita pergunakan untuk memberitahukan pada Sang Kuan mengenai niat yang mulia bahwa yang mulia datang untuk menghukumnya. Kemudian Liu Beis memerintahkan agar Zuge Jin dibawa ke hadapannya. Zuge Jin datang dan bersujud di tanah di hadapan Liu Beis. Zuge Jin, kau telah datang dari jauh, apakah ada suatu hal yang penting? Tanya Liu Beis. Adikku telah lama mengikutimu yang mulia, aku datang dengan mengambil resiko untuk membicarakan masalah Jingzhou. Ketika Guan Yeu di Jingzhou, tuanku berulang kali ingin bersahabat dengan Guan Yeu, tetapi ditolaknya. Ketika Guan Yeu menyerang Siang Yang, Cao Cao menulis surat berulang kali untuk memkasa tuanku menyerang Jingzhou. Tetapi Adipati Wu menolaknya dan hanya karena permusuhan di antara adikmu itu dan Lu Meng maka petaka ini bisa terjadi. Tuanku sekarang meminta maaf mengenai kejadian ini, tetapi semua hal ini karena Lu Meng yang melakukan. Walaupun begitu, sekarang Lu Meng telah meninggal dan permusuhan di antara kita berdua juga harusnya telah tiada. Lebih lagi, Lady Sun selalu memikirkanmu dan ingin kembali padamu. Tuanku mengusulkan untuk mengirim kembali Lady Sun padamu, serta semua jenderal dan pejabat yang telah menyerah kepada kami dan telah membunuh adikmu akan kami kirimkan padamu. Jika Wu dan Su bersekutu maka kami bersedia membantumu untuk menghancurkan Cao 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 Cao. Dia selalu menjawab, kalian dari Wu telah membunuh adikku berani sekali kau datang dan memutar balikan fakta. Zuge Jin berkata, aku hanya ingin membuatmu melihat betapa pentingnya masalah ini. Yang mulia adalah Paman Kaisar, dan Cao 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 telah merebut takhtahan. Tetapi bukannya kau berpikir bagaimana cara menghancurkan pemberontak? Kau malah tidak mengindahkan posisimu yang terpenting di dunia dan lebih mementingkan seorang yang kasebut saudara yang tidak punya hubungan marga denganmu. Dataran tengah adalah bagian terbesar dari Kekaisaran dan kedua ibu kota, Luoyang dan Chang'an. Keduanya adalah tempat terkenal di mana yang satu pendiri Han dan perrestaurasi Han memulai tugas mereka. Yang mulia tidak memikirkan hal ini tetapi hanya karena masalah Jingzhou yang mulia melupakan tugas-tugas yang harus dilakukan. Dengan kata lain, Yang mulia telah membuang yang penting untuk yang tidak berharga. Seluruh dunia telah mengetahui bahwa Liu Bei setelah naik takhta menjadi Kaisar Han yang baru dan mereka semua berharap kau akan segera membangun kembali Han dan mengalahkan Wei. Sekarang kau bukan hanya tidak berurusan dengan Wei tetapi hanya menginginkan menyerangku. Aku harap Yang mulia dapat berpikir bahwa tindakan Yang mulia ini adalah pilihan buruk. Seluruh argumen ini seperti menambahkan minyak pada api. Pembunuh dari adikku tidak akan tinggal di dunia yang sama denganku. Kau memintaku untuk tidak menyerang. Aku akan berhenti ketika aku telah membunuh tuanmu itu. Jika saja bukan karena adikmu yang telah sangat membantuku maka aku telah memenggalmu segera. Sekarang aku harap kau cepat kembali ke tempatmu dan katakan pada tuanmu untuk mempersiapkan lehernya bagi golok-algojoku, kata Liu Bei. Zuge Jin melihat bahwa Liu Bei sudah tidak bisa diyakinkan lagi dan dia kemudian kembali ke dataran selatan. Sementara Zuge Jin sedang pergi, Zheng Zhao berkata pada San Kuan, Zuge Jin tahu mengenai kekuatan pasukan Su, dan dia membuat misi ini sebagai alasan agar dia bisa keluar dari bahaya. Dia tidak akan kembali. San Kuan berkata, dia dan aku adalah sahabat baik. Dia akan relamati demi diriku. Aku tidak mungkin salah mengenai dia dan dia tidak akan mengkhianati aku. Ketika kami berada di Chai Sang dan Zuge Liang datangku, aku ingin berteman DGN Zuge Liang dan memujuknya bekerja padaku. Dia menjawab bahwa adiknya itu tidak mau tinggal di sini seperti dia sendiri yang tidak ingin pergi. Masing-masing akan setia pada tuannya. Hal ini sudah cukup bajiku. Bagaimana mungkin dia akan meninggalkan diriku setelah semua hal itu? Persahabatan kami memiliki sesuatu di dalamnya dan tidak ada omongan orang yang dapat menyebabkan perpecahan di antara kami berdua. Bahkan ketika San Kuan MSH berbicara dengan Zheng Zhao, seorang pelayan memberitahu bahwa Zuge Jin telah kembali. Sekarang apakah kau percaya padaku tanya San Kuan pada Zheng Zhao? Zheng Zhao lalu berpamitan dengan penuh rasa malu. Zuge Jin kemudian tiba dan menceritakan kegagalannya mengubah niat Liu Beis. Maka dataran selatan dalam masalah besar sekarang, kata San Kuan setelah mendengar cerita itu. Tetapi seseorang tiba-tiba datang menyela dan berkata, aku bisa memikirkan jalan untuk keluar dari masalah ini. Dia adalah penasehat Zhao Zee. Rencana baik apa yang kau punya, Zhao Zee, tanya San Kuan. Aku minta Tuan menulis sebuah surat yang akan aku bawa kepada Zhao P.D.W.I. Buatlah pernyataan mengenai keadaan ini dan minta dia untuk menyerang Han Zheong dan hal ini dapat membuat Liu Beis terpaksa menarik pasukan dari Wu. Walaupun usulan ini bagus, tetapi apakah kita akan kehilangan harga diri karena hal ini tanya San Kuan? Jika hal seperti itu terjadi maka aku akan lompat ke dalam sungai dan tidak melihat lagi dataran selatan, jawab Zhao Zee. San Kuan puas dan dia segera menuliskan sebuah surat yang menunjuk dirinya dengan sebutan, Menteri dan Hambamu San Kuan, Zhao Zee segera diutus sebagai utusan pembawa surat itu. Dia segera pergi ke ibu kota Ksuchang di mana di sana dia bertemu dengan Perdana Menteri Wai, Jiak Su. Keesokan harinya Jiak Su berdiri di depan anggota sidang pejabat dan berkata, Wu telah mengiring utusan Zhao Zee dengan berita untuk disampaikan. Karena dia ingin agar pasukan Su bisa ditarik mundur, kata Chaopi sambil tersenyum. Tetapi akhirnya dia menyetujui untuk memanggil Zhao Zee masuk yang pada saat itu sedang berlutuh di luat ruang sidang. Kemudian dia masuk dan menyerahkan surat itu pada Chaopi. Setelah membacanya Chaopi berkata, orang seperti apakah Adipati Wu ini? Dia sangat pandari, memiliki wawasan, bijaksana, pemberani dan sangat perhatian pada rakyatnya, jawabnya. Chaopi berkata, pujianmu itu sungguh hebat sekali. Aku tidak berusaha melebih-lebihkan. Tetapi tuanku memiliki berbagai macam kelebihan. Dia memilih lusuh di antara para bawahannya dan itu menunjukkan kepandainya dalam memilih orang. Dia memilih Lumeng sebagai pemimpin seluruh pasukannya, hal itu menunjukkan wawasannya. Dia menangkap Yeu Jin tetapi tidak menyakitinya, itu menunjukkan kemurahan hatinya. Dia merebut Jingzhou tanpa menyakiti rakyat di sana, hal ini menunjukkan bahwa dia bijak. Dia menjaga daerah tiga sungai sebagai penghormatan kepada Kaisar dan ini menunjukkan keberaniannya. Terakhir dia bersujuk pada Yang Mulia, hal ini menunjukkan bahwa dia pandai membaca situasi. Sekarang Yang Mulia lihat bahwa aku tidak melebihduakan sesuatu bukan? Apakah dia memang begitu hebatnya? Tanya Chaopi. Tuan, ingatlah bahwa dia memimpin armada besar dari 10 ribu kapal perang dan juga pasukan besar berjumlah 1 juta prajurit. Dia memiliki banyak orang bijak dan pandai untuk membantunya, pikirannya penuh dengan rencana dan proyek dua besar. Ketika dia memiliki waktu luang, dia membaca sejarah dan juga buku perang. Dia bukanlah orang yang hanya mencari kata-kata mutiara di dalam sebuah buku dan mengutip isi buku untuk dipakainya. Apakah kau pikir aku dapat menguasai lu? Jika negara besar memiliki pasukan bersiap untuk menyerang maka negara kecil juga memiliki persiapan pertahanan. Apakah lu takut pada wei? Tanya Chaopi. Bagaimana kau dapat berpikir begitu, mengingat bahwa pasukan kami berjumlah 1 juta prajurit dan memiliki pertahanan sungai Han dan sungai Besar? Berapa banyak orang seperti dirimu yang dimiliku? Mu memiliki hampir ratusan orang pandai dan bijak seperti bawahanmu di ruangan ini. Dan untuk orang-orang sepertiku, mu memiliki banyak sekali sehingga tdk mungkin terhitung lagi jumlahnya. Chaopi menarik nafas dan berkata, pepatah mengatakan, pergi dalam suatu misi tanpa menghilangkan harga diri tuannya. Kau adalah orang yang seperti itu aku pikir. Segera titah dikeluarkan dan Chaopi memerintahkan kepada Menteri Negara Xingzhen untuk menuliskan titah pengangkatan Sangkuan sebagai pangeran Wu dan memperbulahkannya menggunakan 9 tanda kehormatan. Tetapi setelah Zhao Zip pergi, Li Uye memprotes keputusan ini dan berkata, Sangkuan melakukan ini untuk membuat takut pasukan Su. Menurut pendapatku, jika Su dan Wu berperang maka salah satu pasti akan hancur. Jika kau mengirim pasukan melintas sungai besar untuk menyerang dan Su juga menyerang pada saat bersamaan dari barat maka aku yakin Wu akan tamat riwayatnya. Jika Wu telah selesai maka hanya tinggal Su seorang diri dan kau dapat menghabisinya sesukamu. Tetapi aku tidak dapat menyerang Sangkuan sekarang setelah dia menyerah padaku. Hal ini akan membuat yang lainnya pun tidak mau menyerah lagi padaku. Aku telah memikirkannya, penyerahan diri ini adalah yang terbaik untuk dia lakukan dan aku menerimanya. Li Uye lalu berkata lagi, walaupun dia memiliki kemampuan tetapi dia hanyalah seorang jeneral pasukan berkudat dan juga bangsawan Nanzhang dari zaman Hon. Pangkatnya rendah dan pengaruhnya kecil, tetapi dia masih mau memperebutkan kekaisaran ini. Jika kau mempromosikannya menjadi pangeran maka dia hanyalah satu tingkat di bawahmu. Sementara kita masih ragu dengan kesungguhan penyerahan dirinya, kau memberi dia pangkat tinggi dan meningkatkan pengaruhnya. Tentu hal ini hanya memberikan saya pada hari mau. Tidak juga, aku tidak membantu ataupun Su. Aku akan menunggu sampai mereka berdua saling mencengkram. Jika salah satu jauh maka hanya tinggal seorang lagi untuk dihancurkan. Hal itu akan membuat jadi lebih mudah tugas-tugasku. Jadi kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku telah memutuskan. Sang Kuan Di Wu segera mengumpulkan para pejabat naik dan berdiskusi bagaimana caranya menghalau pasukan Su keluar dari Wu. Kemudian tiba-tiba datang berita mengenai pengangkatan Sang Kuan sebagai pangeran yang diberikan oleh Wu. Sesuai dengan aturan, utusan pembawa titah itu harus disambut dari depan gerbang kota, tetapi Gu Yong menolak usulan ini. Tuanku, kau adalah pemimpin dari sembilan wilayah Wu, kau tidak perlu menerima pangkat dan jabatan apapun dari Wu. Hal itu dapat berarti bahwa kita bukanlah bagian dari Wu. Tetapi pada masa lampau, Liu Bang juga menerima gelar pangeran Hon dari Xiang Yeu. Aku melihat situasi sekarang memaksa jadi mengapa harus menolak. Xing Zeng sebagai pembawa mandat dari Wu segera tiba dan dia bersikap seolah-olah dia bersal dari negara yang lebih superior dan seorang utusan kaisar. Ketika dia memasuki kota, dia tidak turun dari tandunya. Segera Xing Zao datang dan berkata padanya. Setiap orang harus mematuhi aturan dan tata krama serta hukum yang berlaku. Kau, Tuan, bersikap sangat bangga dan sombong seolah-olah di sini tidak ada yang namanya pedang. Segera utusan itu mengerti dan turun. Kemudian dia dibawa menemui Sang Kuan. Setelah mereka masuk ke dalam istana Sang Kuan, tiba-tiba dari belakang terdengar ada yang berkata, di sini kamu mengambil resiko atas nyawa kami untuk menahan Wei dan Su. Tetapi Tuan kita menerima gelar dan pangkat dari orang Wei. Apakah hal ini tidak memalukan? Yang berkata adalah Ksuseng. Dan Ksing Zeng menarik nafas kemudian berkata, jika semua pemimpin di dataran selatan seperti dia maka Pangeran Wood tidak akan lama mau untuk menuruti orang lain. Walaupun begitu, titah itu tetap diterima Sang Kuan dan ketika semua orang memberi selamat, Sang Kuan memerintahkan untuk mengumpulkan semua batu pualam indah dan juga mutiara untuk dikirim ke Wei sebagai hadiah. Tidak lama kemudian datang berita, Liu Beis bersama Raja Samo ke dari suku Mang telah membawa pasukannya dari timur dan selatan. Pasukan Dangxi, Liu Ning dan dulu dari Su telah sampai di perbatasan Wei. Mereka semua bergerak bersamaan dari sungai maupun jalan darat. Teriakan mereka mengetarkan langit, dan langkah kaki mereka mengguncang bumi. Angkatan Laut Su segera tiba di Wukou dan Angkatan Darat Su telah berkemah di Yazigui. Walaupun Sang Kuan diangat jadi pangeran tetapi Yumei tidak mengirimkan pasukannya. Ketika berita buruk itu tiba, pangeran Wu langsung meminta nasihat dari penasehatnya, bagaimana kira kita menghadapi pasukan besar ini. Tetapi tidak ada yang berkata apapun dan mereka hanya saling memandang dan terdiam. Ahaha Sang Kuan menarik napasnya dalam-dalam. Setelah Zou Ye Wu aku memiliki Lusu dan setelah Lusu aku memiliki Lumeng, sekarang setelah ketiga duanya tiada tidak ada lagi yang dapat membantu masalah duaku. Tetapi kemudian seorang jenderal muda keluar barisan dan dia berkata, walaupun aku masih muda dan tidak pandai. Aku mau mencoba untuk menghancurkan pasukan Su. Sang Kuan mengenali suara itu, dia adalah Sang Huan, anak dari Sang Huan yang sebenarnya berasalah dari Marga Ye Wu. Sang Huan telah lama mengikuti San Jian dan karena San Jian sangat menyukai anaknya ini maka Sang Huan diangat anak. Sang Huan memiliki empat orang anak dan Sang Huan adalah yang tertua. Sang Huan merupakah seorang pemanah ahli dan juga ahli berkuda. Dia telah menemani Sang Huan dalam beberapa pertempuran di mana dia di sana telah banyak berbuat jasa. Pada saat ini dia berusia 25 tahun. Bagaimana kau dapat mengalahkan mereka? Aku memiliki dua orang komandan ang hebat bernama Xie Jing dan Li Ye Yi. Keduanya sangat berani. Dengan sedikit tentara aku pikir, aku dapat menangkap Li Ubeis. Walaupun kau pemberani, tetapi kau masih sangat muda dan kurang berpengalaman. Kau harus memilih seorang wakil, kata Sang Kuan. Segera Jenderal Veteran Z. H. Uran maju dan berkata, aku akan pergi bersamanya. Sang Kuan setuju, dia mempromosikan Sang Huan menjadi Jenderal Pasukan Kiri dan dia memberikan 50 ribu prajurit bagi Sang Huan dan Z. H. Uran. Pengintai melaporkan bahwa pasukan Su telah sampai di Yidu dan Sang Huan memimpin satu dua dari pasukannya menuju perbatasan daerah itu dan membuat tiga perkemahan. Jenderal Huban yang menjadi pemimpin pasukan Su memperoleh sukses besar semenjak perjalanannya dimulai. Semua wilayah segera menyerah begitu mendengar kabar kedatangan pasukannya. Dia telah memimpin ekspedisi ini tanpa perlu sekalipun mengotorkan pedangnya dengan darah sampai dengan ke Yidu. Ketika dia mendengar Sang Huan telah berkemah di sana dan memblokade jalan, dia segera mengiring utusan kepada Liu Beis yang berkemah di Zigui. Liu Beis marah dan berkata, siapa pemuda ini, berani sekali dia menghalangi jalanku. Karena keponakan Sang Huan ini dijadikan pemimpin maka tidak perlu seorang berpangkat tinggi untuk melawannya, biar aku saja yang pergi, pinta Guan Xing. Aku jege ingin melihat apa yang dapat kau lakukan, kata Liu Beis dan dia memberi izin untuk dia pergi. Ketika Guan Xing baru saja pergi, Zhang Bao datang dan meminta izin untuk pergi juga. Maka pergilah juga, keponakanku. Tetapi kau harus sabar dan jangan teburu nafsu. Lalu mereka berdua pergi. Sementara itu Sang Huan mendengar kedatangan pasukan musuh, dia segera mengatur formasi pasukannya. Kedua jenderalnya, Xie Jing dan Liyai bersamanya di barisan paling depan. Mereka melihat pasukan su tiba dan memperhatikan kedua orang pemimpin pasukan su yang masih muda itu. Yang pertama tiba adalah Zhang Bao dan yang kedua adalah Guan Xing. Sang Huan, kau bajingan kecil, waktumu telah tiba. Berani sekali kau menghalangi jalan pasukan langit teriak Sang Bao. Ayahmu adalah setan tanpa kepala. Dan kau baru saja akan bergabung dengannya teriak Sang Huan. Kemudian Zhang Bao segera marah dan memacu kudanya ke arah Sang Huan, sedangkan dari pasukan Wu, Xie Jing yang akan melawannya. Mereka beradu sampai 40 jurus sebelum akhirnya Xie Jing kabur dan dikejar oleh Zhang Bao. Ketika Liyai melihat bahwa temannya sudah kalah, dia segera memacu kudanya untuk membantu sambil menebas-nebaskan golok besarnya. Zhang Bao kemudian bertarung 2-0 jurus dengannya dan tidak ada yang kalah. Kemudian Tan Siong seorang jenderal pasukan Wu melihat bahwa kawan duanya tidak dapat menang melawan Zhang Bao segera mengeluarkan anak panah dan menembakannya. Panah itu melukai kuda Zhang Bao dan membuat Zhang Bao terjatuh. Melihat hal ini Liyai segera berbalik dan bersiap untuk membunuh Zhang Bao dengan kampak besarnya. Tetapi tepat pada saat kampak itu ditebaskan, tiba-tiba ada sinar merah yang mengenai lehernya dan kemudian kepalanya telah terjatuh di tanah. Sinar merah itu adalah pedang Guan Xing. Melihat kuda Zhang Bao terjatuh dan Liyai mendekat berusaha membunuh Zhang Bao, dia segera memacu kudanya mendekat dan melemparkan pedangnya dengan kekuatan luar biasa. Dia akhirnya menyelamatkan Zhang Bao dari kematian. Kedua pasukan kemudian bertempur dan San Juan mengalami kekalahan. Akhirnya menjelang sore keduanya segera kembali ke tempatnya masing-masing. Keesokan harinya San Juan datang lagi untuk menantang bertempur. Guan Xing dan Zhang Bao segera keluar dan menyusun formasi pasukannya. Guan Xing dari atas kudanya menantang berdual musuhnya. Suhuan menyetujuinya dan keduanya bertempur sekitar 3-0 jurus. Tetapi San Juan kalah kuat dan akhirnya mundur. Guan Xing dan Zhang Bao segera mengikuti sampai kekemahnya. Kuban bersama Feng Xi dan Sheng Nan juga membawa pasukan mereka dan menyerang perkemahan San Juan yang lain. Zhang Bao akhirnya bertemu DGN Xie Jing di tengah pertempuran dan dengan sekali tusukan tombak ularnya dia berhasil membunuhnya, pasukan Wu kemudian terpencar-pencar dan kabur. Kemenangan menjadi milik Suhari itu. Tetapi Guan Xing hilang dan tidak dapat ditemukan. Zhang Bao khawatir dan dia berkata, jika sesuatu terjadi pada Guan Xing aku tidak akan mau hidup lagi. Lalu dia seorang diri bersama tombaknya mencari Guan Xing. Kemduian setelah beberapa saat dia menemukan Guan Xing membawa pedangnya dan juga seorang tawanan. Siapakah dia tanya Zhang Bao? Tadi aku pergi mengejar musuh dan aku berhasil membawa pemimpinnya menjadi tawanan, Jawan Guan Xing. Kemudian Zhang Bao mengenali bahwa dia adalah Tan Si Ong yang menembakkan panah rahasia sehingga menyebabkan kudnya mati. Keduanya kemudian kembali ke perkemahan mereka, di Maan di sana mereka memenggal Tan Si Ong dan menuangkan darahnya sebagai pembalasan atas kudanya yang mati. Kemenangan dua ini segera dilaporkan pada Liu Beis. San Juan telah kehilangan tiga jenderalnya, Li Yei, Xie Jing dan Tan Si Ong serta beberapa pemimpin lainnya dan juga banyak tentaranya. Pasukan Ai terlalu lemah untuk melanjutkan pertemuran sehingga dia mundur dan meminta bantuan. Jenderal Seng Nan dan Feng Xi berkata pada Jenderal Huban, Kekuatan Wu sudah hancur, mari kita serang kemah mereka. Tetapi Huban berkata, Walaupun mereka sudah kalah banyak tetapi angkatan laut Zhauran masih berada di posisi yang kuat di sekitar sungai dan kita belum menyentuhnya. Jika kau menjalankan rencanamu dan kemudian pasukan Zhauran mendarat dan memotong jalan mundur kita maka kita akan berada dalam kesulitan. Hal ini mudah unut diatasi. Kita dapat memerintahkan Guan Xing dan Zeng Bao membawa 5.000 prajurit bersembunyi di lembah untuk menjaga kemungkinan seperti ini. Kata Huban, aku pikir kita juga dapat memerintahkan seseorang berpura-pura sebagai prajurit yang desertir dan kemudian memberitahukan pada Zhauran mengenai rencana ini. Zhauran pasti akan segera daang membantu begitu dia melihat nyala api. Kemudian pasukan Guan Xing dan Zeng Bao dapat keluar dan menyerangnya. Mereka berpikir ini adalah strategi yang baik dan mereka segera membuat persiapan-persiapan. Mendengar mengenai kekalahannya dan juga tewasnya para bawahan Sanhuan, Zhauran segera berpikir untuk membantu. Ketika itu para deserti telah tiba dan diterima naik ke atas kapalnya. Dia menanyai mereka dan berkata, Zhauran tidak melihat ada alasan lain untuk ragu pada mereka dan dia segera mengiring utusan untuk membantu. Beritahukan pada Sanhuan kabar ini. Tetapi utusan itu tidak pernah tiba karena Guan Xing menangkapnya dan membunuhnya.